Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia PANRB Abdullah Haswar Anas mengungkapkan aparatur sipil negara ASA dalam bekerja di bidang pelayanan publik dilarang untuk bekerja dari rumah World Fromm Hormur FH alias diwajibkan untuk bekerja dari kantor World Fromm Office WFH secara total. Dia mengungkapkan, hal itu tertuang pada surat edaran Menteri PANRB nomor 1 tahun-tahun 2024 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. FANRB mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak diperlakukan WFH alias tetap WFH 100%. Kebijakan tersebut berlaku pada Selasa Rabu, 16 dan 17 April tahun 2024 untuk memperkuat manajemen arus balik lebaran Idul Fitri tahun 2024. Anas mencontohkan instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFH 100% seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, post, transportasi dan distribusi, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar. Meski begitu, dia menjelaskan instansi yang berkaitan dengan layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal paling banyak 50% diantaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya. Selain itu, Anas memaparkan pemerintah sebelumnya triah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran Tahun 2024 Idul Fitri 1445 jam sebanyak 6 hari, ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari, maka total mencapai 10 hari. Dia klien pihaknya sudah berkoordinasi dengan Poli dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut. Dengan begitu, Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.